Bukan lagi cucok banget ya. Nah selain itu konsepnya adalah open space sis. Jadi kesannya lega banget. Wah juga ada skylightnya juga ya sis ya. Cahayanya terang banget. Nah sis kalo di masternya sih aku lebih suka ada balkon ya. Jadi disitu aku kasih balkon sedikit yang menghadup ke taman. Halo sahabat Dibi kali ini aku mau ke rumah barunya sis Emily nih. Penasaran kan? Tonton videonya sampai habis ya yuk. Bukan lagi cucok banget ya. Sis Emily yuhus pada. Sis Oli. Halo. Aduh udah lama banget gak ketemu ya. Kangen banget. Eh sis diliat-liat rumahnya ini bagus juga ya. Terima kasih sis. Aku baru aja pindah sini loh. Oh iya? Dan karena udah full furnish jadi siap ditinggalin langsung. Wah alemeng deh. Ini luasannya berapa sih? Untuk luas tanahnya 189 meter persegi sis. Dan luas bangunannya 260 meter persegi. Wah gede banget ya. Mana konsepnya unik banget. Modern tropical bukan sih? Betul banget. Terus aku kasih sentuhan industrial sis. Wah. Di paget depan ini dan di balkon atas dirinya. Oh iya ya bener ya sis ya. Tropical industrial banget ya. Betul betul. Terus aku juga ada kasih kebun di sebelah sini. Wah. Jadi biar sis Oli bisa bantuin aku berkebun. Ya kali pegunungan sis. Taman depan kali ya. Taman depan. Oh iya sis nanti mobilnya bawa masuk aja ya. Soalnya ini carportnya kan cukup untuk dua mobil. Daripada di luar gitu. Wah iya bener banget ya. Soalnya luas banget ya gak sih? Yuk aku tunjukin ke dalam biar sis gak penasaran lagi. Iya dong aku juga kepo nih. Yuk sahabat Dibi kita kepoin rumah barunya sis Emily ya. Nah sis disini masih ada satu taman di depan sini. Dan juga sebelah sana itu akses asisan rumah tangga sis. Service area yang terpisah. Nah selain itu aku tunjukin ya. Ini pake smart home mudahan sis. Wah keren banget ya sis sudah pake smart home. Betul banget. Yuk sahabat Dibi kita masuk. Nah kita lagi dimana ini sis? Ini ruang tamu aku sis. Wah dari materialnya, lantai, set panelnya dan mejanya bagus banget ya sis ya. Thank you. Ini lantainya pake granit motif marmer sis. Terus juga aku perpaduan warna grey, blue kayak gitu. Wah elegan banget ya sis ya. Nah kalo tadi kan ruang tamu ya sis ya. Nah ini ruang keluarga aku. Wah luas banget ya sis nyaman banget rasanya. Iya ini aku memang sengaja pilih warna-warna yang terang sis. Supaya keliatannya lebih luas. Wah bagus bagus. Dan disini aku punya kabinet ya sis ya. Ini bisa ditaruhin TV. Tapi karena TV nya belum datang jadi aku taruhin painting ini kayak gitu. Waduh TV baru nih. Eh sis aku nitip kacamata dulu ya. Oh iya iya. Aku taruh sini aja. Iya taruh situ aja. Nah selain itu konsepnya adalah open space sis. Jadi kesannya lega banget. Wah. Oh iya sis. Di lantai satu ini ada ruangan apa aja ya? Nah ini dibalik wall panel ini ada satu kamar mandi sis. Wah. Iya ini kamar mandi tamu ya. Buat kalo yang bertamu atau sis Olive mungkin kalo mau nginep. Nah bisa di kamar mandi ini. Dan ada satu kamar disini. Wah ada kamar juga ya sis ya? Boleh masuk-masuk aja sis. Iya. Udah aku kasih vinyl nih buat lantainya. Gede banget ya sis ya? Iya. Dan juga ada jendela di depan. Wah sirkulasi udaranya bagus banget pastinya ya? Betul betul. Yuk kita lanjut ke ruang makannya. Nah sis karena open space nih ya. Jadi ruang makannya langsung nyambung nih dengan ruang keluarganya. Wah elegan banget ya sis ya? Dan disini ada dapur keringnya juga sis. Wah keliatan mewah banget ya sis ya. Ini dari apa ya sis ya? Ini marmer sis. Wah ekspek banget sis. Udah pake marmer. Iya. Dan disini masih banyak kabinet-kabinet nih. Jadi kalau aku mau taruh-taruh barang ya disini pasti cukup sih lebih-lebih. Wah bagus-bagus sis. Warnanya juga elegan ya sis ya? Iya. Oh iya sis. Untuk ruangannya tadi kan kita udah lihat kamar mandi, kamar tidur. Nah ini ruangan apa ya sis ya? Oh ini akses ke service area sis. Oh service area jadi terpisah ya sis ya? Terpisah betul banget. Jadi kalau misalnya sis Emily lagi keluar ini bisa dikunci ya jadi aman ya sis ya? Betul banget. Dan sekaligus ini adalah pintu akses samping dari welcome area tadi. Wah iya sis. Nah yuk kita mundur disitu ada dapur kotor. Baik. Nah ini sis ini adalah dapur kotornya sekaligus ada tempat untuk jemur. Wah dari kabinetnya juga gede-gede ya sis ya? Iya ini khusus untuk kulkas. Terus ini aku taruh untuk microwave kayak gitu-gitu sis. Dispenser. Dan dapur kotor ini juga dari marme ya sis ya? Sama kayak tadi ya sis ya? Yes betul banget. Yuk sis kita ke lantai 2 yuk. Eh bentar deh sis Olive lihat-lihat sis Emily ini cinta lingkungan banget sih. Di depan ada taman. Di belakang juga ada taman. Gede banget juga. Iya. Aku emang suka gitu sis. Biasa seger gitu kayak orangnya. Iya cahayanya juga bagus. Iya betul. Sirkulasi udaranya juga bagus ya sis ya. Untuk kesehatan. Betul banget sis. Betul banget sis. Yuk ke atas yuk. Ayo. Yuk sahabat TV. Nah ini yang kemarin aku bikin tiktok sis. Ini area tangganya. Wah keren banget ya sis ya. Ini apa ya sis ya? Ini wall panel sis. Wah juga ada skylightnya juga ya sis ya. Cahayanya terang banget. Betul. Dan pastinya hemat listrik ya sis ya. Yes betul. Itu memang tujuannya sis. Biasalah ibu-ibu. Iya kan. Nah ini udah sampai di lantai 2 sis. Iya sis. Kayaknya ada paket deh. Aku tinggal dulu ya. Sahabat TV sama sis Olive ya. Oh iya. Gimana sih mau ditinggal sama sis Emily? Ya udah kita up-up sendiri ya. Sahabat Dibi. Ngo live the explore. Sahabat Dibi. Sepertinya kita ini ada di ruang tidur. Anak ya sahabat Dibi ya. Wah sis Emily kapan nikahnya ya? Kok udah nyiapin kamar buat anak? Oh enggak. Cuma nyiapin aja. Positive thinking dong. Wah disini bisa kita lihat ya sahabat Dibi ya. Disini ada wall panel. Keren banget ya sahabat Dibi. Dengan warna yang elegan. Dan juga disini ada lemari super gede. Dan ditambah dengan kaca yang super besar sahabat Dibi. Nah di sebelah sini juga ada. Sepertinya sih Mejari. Ya sahabat Dibi ya. Soalnya kan ada kaca gede juga. Dan disini juga ada dipannya sahabat Dibi. Kasulnya belum ada sahabat Dibi. Maklum rumah baru. Dan ini ukurannya queen size sahabat Dibi. Wah luas banget kan. Nah disini juga ada jendela besar sahabat Dibi. Wah. Nah kita kemana lagi ya sahabat Dibi ya. Sama sepertinya. Wow. Ini juga kamar tidur anak sahabat Dibi. Oh sis Emily rencananya mau punya dua anak sahabat Dibi. Wah. Dengan konsep yang sama. Warnanya juga elegan. Dan disini juga ada jendela yang besar banget sahabat Dibi. Kita kemana lagi ya sahabat Dibi. Wah ini apalagi ini ya. Wah disini juga ada kamar mandinya sahabat Dibi. Kamar mandi sharing. Mungkin buat anak-anak tadi ya. Disini juga full granit juga. Warnanya krim terlihat mewah ya sahabat Dibi ya. Dan disini juga ada wastafel. Dengan dipadu padankan dengan kaca yang besar ya sahabat Dibi. Dan juga ada kloset. Dan ada lagi shower sahabat Dibi. Wah. Memang ciamik ini. Asis Emily ya. Aduh sis Emily ini lama banget ya. Yaudah deh sahabat Dibi gak perlu lama lagi yuk. Kita intik master bedroomnya yuk. Wah ini master bedroomnya sahabat Dibi. Luas banget bukan. Dan disini juga perpaduan warnanya elegan banget. Terus lantainya juga pake parkit. Keren banget ya sahabat Dibi ya. Sorry sorry. Paket aku banyak banget. Kemarin flash sale kan soalnya. Aduh. Banyak duitnya ya sis Emily ya. Aduh bagi-bagi dong. Oke. Gimana nih? Udah sampe mana nih? Ya tadi sudah di kamar anak. Oh oke. Terus ini lagi master bedroomnya ya. Oh ya master bedroomnya. Nah sis dibalik wall panel yang ini. Ada walk in closet nih. Wah. Nah. Luas banget ya sis ya. Betul. Nah ini. Disini juga ada kaca gede banget. Iya dimana-mana kaca sis. Sebelah sini kaca. Sebelah situ kaca. Belakang juga kaca. Wah jadi terlihat luas ya sis ya. Betul. Keren. Dan disana langsung ada kamar mandi dalem sis. Wah kamar mandi dalem ya sis ya. Iya. Wah ini double kacanya double sis. Gede-gede sis. Betul banget. Kayak gini. Warnanya juga bagus ya sis ya. Dan disini juga aku kasih sedikit skylight. Supaya itu tadi hemat listrik ya sis ya. Iya betul banget sis ya. Nah sis kalau di masternya sih aku lebih suka ada balkon ya. Jadi disitu aku kasih balkon sedikit. Yang menghadap ke taman. Wah. Jadi bisa menikmati pemandangan taman ya sis ya. Betul kalau sore-sore gitu enak disini. Apalagi pagi hari ya sis ya. Iya pagi juga enak. Kira-kira gitu sih. Enak ya sis ya rumahnya nyaman banget deh. Wah jadi pengen beli nih. Kalau sis beli udah dapet AC loh sis di setiap kamarnya. Oh iya. Wah include ya sis ya. Betul. Bener 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 bener. Nah kita sudah keliling nih di rumahnya sis Emily. Nah menurut sahabat TV semua gimana nih? Enggak bagus enggak rumah aku. Harganya berapa sih sis? Harganya 4,3 M aja. Worth it banget kan ya? Udah full furnished loh. Dan juga lokasinya sangat strategis banget nih sahabat TV. Selain dekat dengan jalan raya. Juga dekat dengan jalan tol sahabat TV. Betul. Jalan raya amat ya nih ya. Iya betul banget. Selain itu di perumahan Gayung Sari ini udah ada fasilitas sekolah. Komersial Area juga. Habis ini ada mall ya sis ya? Iya betul banget. Gede banget. Cuma 5 menit dari sini. Wah jadi ini affordable banget ya sis. Aku mau ambil satu deh dari sini. Nah sahabat DB yang mau tetanggaan nih sama kita. Bisa langsung aja hubungin kami di kolom deskripsi di bawah ini. Untuk private house tournya. Dan juga untuk sahabat DB yang mau cari properti yang lain. Bisa langsung aja akses di website kita. Di dbre.id atau download aplikasi DB Deals di Playstore atau Appstore. Jangan lupa comment, like, subscribe dan share video ini sebanyak-banyak ke temen-temen kalian. Dan jangan lupa juga untuk sahabat DB komen di bawah ya. Kira-kira si staff view harus kemana lagi nih. See you on the next video. Saya Emily. Dan saya Olivia. DB Real Estate Indonesia. Deliver the best property for you. Rumahnya sis Emery. Tonton videonya cowok. Unique lah. Cetan. Ini aku ajain itu ya. Ya di belakang sini. Ini kan Wawen keluar semuanya. Indokan punya peat kamar gue. Nah, nah, nah. seulement. Putnam. Tell me of eli aint. Will'emk trespet out. I see you buried again of the bayber. Smash me alive again. Just do it again yeah. Yeah.